Biasanya kalau kita udah selesai olahraga emang paling enak ya, itu sambil makan, minum yang enak-enak. Apalagi kalau yang dimakan ini adalah hasil laut Indonesia yang rasanya udah pasti jempolan banget. Kamu pilih mana nih? Kalau aku suruh pilih antara lobster dan kepiting. Aku pilih lobster karena nggak ribet. Terima kasih ya. Kalau kebagiannya ribet aja. Ya udah, aku kebagian yang kepiting ya. Tapi sebenarnya sih, mau nyarinya yang murah meriah, yang kalorinya sedikit. Oke, kalau kita ngomong kalori, kamu berarti kalau pilihnya lobster ngerasa kalori lebih sedikit. Ini asumsiku ya, asumsiku adalah kalori dari lobster lebih rendah daripada kepiting. Bener nggak? Nanti kita akan buktikan. Dan ini tergantung masak juga nggak sih? Betul, kan ini juga porsinya juga berbeda antara lobster dengan kepiting. Betul ya? Tapi sebenarnya kalau aku sih milihnya yang murah meriah dong. Kan kita generasi nurugi-rugi klub ya. Generasi mama kamu ya? Iya, yaudah kita lihat aja ya bagaimana nih. Kira-kira antara lobster dan kepiting yang paling murah, paling enak, dan tentu saja paling rendah kalorinya dalam tayangan berikut ini. Kalau aku sih enak. Seafood lovers, ayo kumpul! Laut Indonesia yang kaya raya bikin kita selalu bisa foya-foya makan seafood kualitas bintang 5. Tapi harganya kaki 5. Hahaha, nggak percaya? Ayo kita kebantu Yogyakarta yang siap menyajikan seporsi olahan lobster yang menggiurkan. Tapi harganya ramah banget di kantong. Lupakan deh harga juta-jutaan untuk seporsi lobster kerang atau kepiting. Warung makan seafood ini boleh terlihat sederhana inliners. Tapi cita rasanya jangan ditanya ya. Gimana enggak, suami istri pemilik warung ini adalah mantan TKI yang dulu bekerja sebagai juru masak. Pantes aja, masakannya enak banget. Nih, bumbu merahnya beneran bikin ngiler ya. Coba tebak, berapa harga seporsinya? 250, 500, atau 750 ribu? Oh, no no no, sepaket lobster lengkap dengan kerang dan kepiting yang cukup disantap berlima seperti ini hanya dibanderol 35-100 ribu rupiah saja. Serius! Menu andalanya adalah bumbu asam manis dan lada hitam. Bumbunya pun sederhana. Hanya irisan bawang putih, bawang bombay, cabai, lada hitam, dan garam. Kuncinya, semua bahan harus dibersihkan sebelum dimasak, lalu digoreng setengah matang, baru dibumbui. Selain harganya murah, rasanya enak sekali di sini. Penyajiannya cepat, suasananya juga enak. Dari pesisir selatan, yuk kita geser ke kawasan pantai utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ada opsi nih, menu kare rajungan yang diolah dengan rasa legit. Pakai aneka bumbu dan santan, wiiiih. Makin seru karena rajungannya disajikan utuh, lengkap dengan daging, telur, dan cangkangnya. Taburan daun bawang dan bawang putih bikin lidah merontah-rontah pingin ngicip nih. Ditemani nasi putih atau nasi jagung, penggemar rajungan pun rela belepotan demi sensasi serunya. Hahaha, seru sih. Tapi berapa harganya hayo? Untuk rajungan kare gitu bro? Kalau yang satu porsi isi dua, itu cuma 110. Tapi seringkali kita juga ada promo biasanya sampai 10 persen. Gimana? Murah kan? Tapi sebenarnya, lebih sehat mana sih lobster dan rajungan? Kandungan gizi lobster jelas keren banget. Mulai dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, selenium, omega 3, serta vitamin A, E, B6, B12, dan K. Semuanya ada. Nah, sekarang kita lihat kalorinya. Per 100 gram lobster mengandung 90 kalori. Nah, kandungan gizi pada kepiting sebenarnya gak beda jauh dengan lobster inliner. Maklumlah sekampung halaman. Kepiting mengandung natrium, kalium, fosfor, folat, magnesium, selenium, serta vitamin A, C, B6, dan B12. Nah, kalori kepiting nih, lebih kecil dibanding lobster. Dalam 100 gram kepiting, ada sekitar 80 kalori di dalamnya. Jadi, buat yang lagi diet, ngemilnya kepiting aja ya. Tapi bebas kok inliners, sesuaikan aja dengan selera dan pola diet Anda. Yeay, udah terjawab berarti ya. Kepiting lebih dikit kalorinya dibandingin lobster yang seperti tadi kamu bayangkan. Itu kalorinya. Tapi kolesterolnya ternyata juga sama-sama tinggi sebenarnya. Ini gak harus bahaya banget. Ini harus menjadi perhatian untuk mereka yang punya penyakit darah tinggi. Karena, ini aku mengutip dari Hello Sehat, terkait dengan kolesterol dari makanan-makanan seafood itu. Untuk udang, itu ada di 84 gram udang, ada 90 miligram kolesterol. Ya, udang itu ya. Sementara kalau lobster, di porsi yang sama, 84 gram ada 60 miligram kolesterol, lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kalau kepiting, ternyata lebih tinggi. 84 gram, eh 84 gram, ternyata ada 95 miligram kolesterol. Jadi kepiting klosternya gede banget, lobster yang paling kecil. Tapi gimana pun, semuanya kita harus membatasi kalau kita punya darah tinggi. Makannya gak usah berlebihan ya. Makannya yang cukup-cukup aja. Seminggu sekali aja. Cukup mumpung lagi libur boleh lah ya.